Halo, jumpa lagi di Ruang Senja ID. Pernahkah kalian mengalami ingin login ke Telegram tapi error terus? Nah, bagaimana cara untuk mengatasinya? Di sini aku ada beberapa tips yang bisa kalian coba. Mengatasi susah login atau tidak mendapatkan kode verifikasi, serta cara setting perangkat dan cara setting email di Telegram, yang pastinya tips terbaru 2024. Tanpa berlama-lama, kalian bisa simak videonya sampai habis. Jangan di-skip-skip agar tidak ada yang terlewat. Kita langsung masuk aja ke tips yang pertama. Oke, buat teman-teman yang susah login di aplikasi Telegram, teman-teman bisa lakuin cara ini. Kalian tahan ikon aplikasinya. Setelah itu kita klik di bagian info aplikasi. Tampilan seperti ini, teman-teman bisa masuk ke dalam penyimpanan dan change. Tulisannya penyimpanan dan change sini ya guys. Kita klik aja. Setelah itu kita hapus change dan juga hapus penyimpanan. Teman-teman klik aja hapus change dan juga hapus penyimpanan. Nah, disini kita hapus. Dan setelah itu, setelah penyimpanan dipersihkan, teman-teman bisa kembali. Seperti ini. Lalu kita uninstall atau copot pemasangan ya. Jadi untuk langkah awal, kita copot pemasangan. Kita uninstall terlebih dahulu untuk aplikasi Telegram-nya. Jika untuk aplikasi Telegram-nya sudah terhapus ya, kita masuk ke Google Play Store dan kita install ulang. Ini adalah cara yang saya lakukan ketika tidak mendapatkan kode verifikasi dari Telegram. Nah, disini kita install ulang aja untuk aplikasi Telegram-nya di Google Play Store. Dan setelah nanti teman-teman install ulang untuk aplikasinya, kalian buka aja seperti biasa. Oke, dan setelah itu kita buka. Pertama-tama kita masukkan nomor HP kita seperti biasa, teman-teman. Seperti ini, klik continue. Lalu klik izinkan. Jangan lupa ya. Setelah itu kita masukkan nomor HP kita yang sudah pernah ada di Telegram. Disini saya masukkan terlebih dahulu. Dan pastikan nomornya itu sudah sesuai ya. Kalau sudah sesuai dan benar, kita klik next. Tampilan akan seperti ini. Dan jika sudah sesuai, klik yes. Dan jika ada notif seperti ini, kita klik continue ya. Lalu jangan lupa kita klik izinkan, teman-teman. Oke, setelah semuanya sudah. Untuk tampilan berikutnya akan seperti ini. Disini teman-teman bisa cek HP atau laptop atau komputer kalian yang lain untuk kode yang dikirim dari Telegram. Atau kalian juga bisa minta via SMS ya. Tapi sebelumnya, saya contohkan terlebih dahulu yang kode Telegram-nya. Nah, disini karena Telegram saya masih login di HP saya yang satunya, tinggal kita masukkan kodenya saja ke kolom sebelah kiri. Maka akan langsung berhasil login. Nah, ini contoh jika device-nya masih ada ya. Nah, bagaimana jika sudah tidak ada device-nya? Teman-teman bisa klik aja tap to get kode via SMS. Nah, disini nanti akan ada SMS atau telepon ya verifikasi dari Telegram. Dan pastikan untuk nomor HP kalian itu aktif ya, teman-teman. Nah, jika sudah dapat kode OTP-nya, maka selamat kalian berhasil login. Lalu bagaimana bang kalau misal nomor HP kita itu sudah tidak aktif lagi? Untuk tips berikutnya, kalian bisa menggunakan nomor HP yang baru untuk login ke Telegram. Jika memang untuk kode OTP kalian itu tidak masuk-masuk dan tidak dapat-dapat ya. Tapi ya, kekurangannya untuk chat-chatnya ataupun medianya itu akan hilang semua ya, seperti baru. Jika kita menggunakan nomor baru ya. Nah, disini saya akan contohkan bagaimana caranya agar kedepannya kita tidak perlu pakai kode OTP pada saat login. Disini kalian pakai nomor HP kalian. Nah, agar tidak perlu ribet pakai kode OTP, teman-teman bisa klik aja masuk ke Google. Lalu setelah kita klik, nanti tampilannya akan seperti ini. Lalu pilih akun Gmail kalian yang sudah kalian daftarkan dan langsung bisa masuk tanpa kode OTP. Lalu pertanyaannya, bang, bagaimana untuk cara setting email-nya? Dan jika teman-teman sudah berhasil login untuk cara setting email-nya, teman-teman bisa masuk ke titik 3 sebelah kiri atas. Setelah itu, klik di bagian menu pengaturan. Dan setelah itu, kita klik di bagian privasi dan keamanan. Dan untuk cara setting-nya, disini kita klik sural untuk masuk. Jadi, ini adalah email yang kita akan kaitkan ke nomor HP kita ya, teman-teman. Jadi, jangan lupa untuk di setting. Agar kita tidak perlu ribet lagi, login pakai kode OTP. Untuk alternatifnya, bisa login pakai email. Dan jadi, kurang lebih seperti itu, semoga bisa bermanfaat. Buat teman-teman yang susah login di Telegram, kalian bisa coba beberapa tips ini. Semoga berhasil dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!